selamat menikmati pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 3 dengan pelajaran keempat yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji dan yang akan kita pelajari lebih spesifik yaitu sub temanya adalah tawadu ya yang akan kita pelajari subtema yaitu tawadu kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami perilaku tawadu ikhlas dan mohon pertolongan kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menunjukkan sikap tawadu dengan benar harapannya setelah mempelajari tema pelajaran tawadu maka anak-anak di rumah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tawadu ya yang akan kita pelajari hari ini adalah tawadu kalau minggu lalu kita sudah belajar sikap terpuji yaitu tanggung jawab ya artinya ya berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan maka hari ini yang kita pelajari adalah tawadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kualan nabi sallallahu alaihi wasallam mman tawadu alillahi raka'ullah wa mman takkabara adahullah siapa yang tawadu karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat dan siapa yang sombong maka Allah akan merendahkannya ya ini hadis rasulullah menjelaskan tentang orang yang tawadu dan orang yang bersikap sombong atau takkabur balasannya orang yang tawadu adalah diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat sedangkan orang yang sombong ya maka Allah akan merendahkannya tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri ya jadi tawadu itu rendah hati berbeda dengan rendah diri ya kalau rendah diri berarti dia pemalu atau tidak berani ini adalah rendah hati artinya hatinya ya dia tidak berlaku sombong tawadu adalah sikap rendah hati namun tidak serta-merta merendahkan diri orang yang tawadu adalah orang yang tidak sombong namun tetap memiliki optimis dan percaya diri dalam hidupnya ada dua jenis rendah hati yang pertama rendah hati dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah rendah hati dihadapan manusia contoh jenis tawadu yang pertama yaitu rendah hati kepada Allah misalnya adalah pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya sehingga dengan itu ia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu adalah contoh tawadu yang pertama yaitu merendahkan hati ya merendahkan hati dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena dasarnya manusia lemah sedangkan yang memiliki kekuatan adalah Allah karena kita merasa lemah maka kita menundukkan ya hati kita ya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah yang selalu memberikan kita kekuatan itu contoh tawadu yang pertama yaitu rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pelajaran ini ya hanya akan dijelaskan tawadu yang jenis kedua yaitu rendah hati kepada sesama manusia tawadu adalah salah satu ahlak salah satu ahlak ahlak itu perilaku yang baik dalam diri manusia sikap tawadu sangat berkaitan dengan kesabaran dan jauh dari kesombongan orang yang tawadu akan senantiasa memiliki kehidupan yang tenang tanpa kegelisahan sikap tawadu adalah sikap yang tidak mudah diukur karena hal tersebut merupakan cerminan yang ada di dalam hati ya jadi tawadu itu ya tidak terlalu nampak dengan apa yang kita lihat pada kepribadian orang karena tawadu itu adalah sikap hati kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim agar berendah hati terhadap orang lain artinya ya tidak boleh bersikap sombong terhadap orang lain beberapa perbuatan berikut ini bisa membantu seseorang berlatih bersikap rendah hati misalnya mengucapkan kata-kata yang baik lemah lembut dan tidak menggurui tidak mendahului orang yang lebih tua ketika berhubung giliran kemudian sederhana dalam berpakaian ini adalah contoh-contoh ya atau hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki sikap rendah hati yaitu mengeluarkan kata-kata yang baik tidak meninggikan suara ya daripada orang yang lebih tua dari kita kemudian bertutur kata harus lemah lembut ya bertutur kata yang sopan rapi dan tertata dengannya maka kita akan selalu berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu ya khawatir ucapan kita akan menyakiti orang lain dengan seperti itu maka kita sudah berlaku sikap tawatu atau rendah hati nah ada juga beberapa sikap ya beberapa sikap yang seringkali diduga rendah hati namun sebetulnya bukan ya misalnya contohnya malu atau minder untuk tampil menunjukkan kemampuan ya jika kita disuruh oleh bapak atau ibu guru untuk maju ke depan kelas misal memimpin doa menyiapkan temannya maka kita harus berani ya kita harus berani kalau misalnya kita menolak maka bisa dikatakan kita adalah malu atau kita minder kenapa kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita dan itu bukan sikap tawatu ya bukan sikap tawatu misalnya menolak ya kayak tadi yang bapak sampaikan misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan kemudian selalu unggan menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan maka itulah tadi ya beberapa hal yang terkadang kita keliru menilainya bahwasannya sikap malu atau minder itu termasuk dalam sikap rendah hati kita harus bisa menempatkan malu ya harus pada tempat yang sesuai malu khususnya yang sesuai adalah malu untuk melakukan keburukan tetapi kalau untuk melakukan kebaikan maka kita kita tidak boleh malu kita harus berani melakukan kebaikan ya jadi harus menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya itu orang yang memiliki sifat tawaddu hidupnya selalu tenang ya sederhana dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi sifat sombong jadi lawan kata dari tawaddu adalah takabur atau biasa disebut dengan sombong orang yang memiliki sifat tawaddu tidak ingin perbuatan baiknya diketahui oleh orang lain dan juga dia tidak sombong dengan kelebihan yang dia punya yaitu contoh sikap atau sifat tawaddu yang dimiliki ya atau yang harus kita miliki cukup sekian pelajaran kita pada hari ini yaitu tawaddu semoga kita diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa mengaplikasikan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu tawaddu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati